Hey guys, ketemu lagi sama aku Rini Klutkova Terima kasih udah nonton video ini Dan mungkin bagi temen-temen yang baru di channel aku Selamat datang, kenalin nama aku Rini Aku adalah pageant lover Indonesia Yang sekarang lagi tinggal di Ukraina Kayak gitu So ya guys, I am so excited today Karena ini pertama kali dalam sebulan ini Aku bikin video pageant lagi Kayak gitu guys Karena sebulan yang lalu aku tuh liburan ke Thailand guys Jadi selama sebulan gitu Dan berkesempatan nonton Pemilihan Miss Grant International 2021 Yang ada di Thailand Yeah, I was so happy guys Karena aku bisa ketemu Kak Igun Abis itu bisa ketemu sama admin-admin Para portal pageant Indonesia Di Bangkok kayak gitu kan Dan bisa ketemu Bunda Latinas juga Abis itu, oh my god, I was so happy Dan aku harap someday bisa ketemu lagi Sama orang-orang yang berkontribusi Di dunia perpejenan Indonesia ini Cie, amin So, oke guys Jadi selama aku di Thailand itu Ada Apa ya Ada Pemilihan Putri Indonesia Provinsi Dan ada tiga provinsi deh Yang udah kepilih Seingat aku Yaitu ada Jawa Tengah D, I, Y Habis itu Maluku Kayak gitu Jadi di video kali ini Aku bakalan share dulu sama kalian Profile dari Putri Indonesia Jawa Tengah Karena ini udah terpilih dulu gitu loh Jadi jadwalnya tuh ini Jawa Tengah dulu Kayak gitu guys Dan waktu itu aku juga nonton finalnya ya Karena Thailand sama Indonesia tuh Waktunya deketan ya Jadi sama gitu Gak ada batas waktu So, I was watch the final show Of Miss Of Pemilihan Putri Jawa Tengah 2021 So, oke guys Kita akan langsung aja Bedah profile Dari Putri Indonesia Jawa Tengah 2021 yang baru Terpilih Kayak gitu Namanya itu adalah Catherine Widia Putri Stammer Dan usianya Serat Seratus Usianya 18 tahun guys Dan tinggi badannya itu 171 Dan berat badannya 60 kg Oh my god Ini lengkap banget guys Karena aku Dapet di Instagram gitu Dan sempat-sempat cari info gitu guys Dan Si Catherine ini Adalah mahasiswi Jurusan administrasi bisnis Di Politeknik Negeri Semarang Dan memiliki hobi traveling Nonton Bernyanyi Dan menarik Kayak gitu Lengkap banget bu Dan advokasinya Adalah Conquer Conquer With Cathy Dan aku sempat Cek Instagramnya dia Dan aku cek Hashtag ini Dan ternyata Belum ada info Belum ada Foto-foto Atau informasi Sama sekali Kayak gitu guys Jadi ya Aku harap Dia ada Aksi nyata gitu Dari advokasinya So oke guys Setelah kita mengetahui Tentang tinggi badannya Advokasinya Sekarang aku akan share Sama kalian Prestasi dari Catherine Widia Putri Stammer ini Jadi Catherine Pernah juara Satu Lomba Fashion Hijab Di Semarang Pada tahun 2021 Dan setelah itu Juara tiga Media Darling Competition Di tahun 2018 Dan pernah menjadi Finalist Gadis Sampul juga Di tahun 2018 Dan setelah itu Menjadi Putri Batik Jawa Tengah 2017 Dan setelah itu Pernah juga Jadi Putri Batik Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Dan Prestasi Yang terbaru Itu adalah Menjadi Putri Indonesia Jawa Tengah Jawa Tengah Of course Yang sekarang Kita lagi Ngomongin Kayak gitu My husband Is alive So Oke guys Setelah aku Ngomongin tentang Biodata Dan prestasi Dari Putri Widia Stammer ini Sekarang aku Mau ngomentarin Apa ya Penampilan dia Saat Final Putri Indonesia Jawa Tengah Jadi waktu itu Aku nonton Guys Dan aku lihat Speechnya dia Dan Apa Final Answer Dia Di top 3 Dia bagus Bisa bahasa Inggris Tapi Masih Belum Dapet Guys Aku Belum Lihat Dia tuh Relax Belum Apa ya Belum Bikin Aku Terpanah Kayak Gitu Loh Kayak Kayaknya Dia Terlalu Muda Dan Ini Opini Pribadi Aku 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 Pengennya Dia Tujuin 2 Atau 3 Tahun Lagi Jadi Dia Lebih Mateng Karena Aku Bisa Lihat Dia Punya Potensi Bagus Jadi Kalau Bahasa Inggris Bagus Jadi Kalau Andai Dia Join 2 Atau 3 Tahun Lagi Di Usia 22 Atau 21 23 Itu Bakalan Lebih Mateng Lagi Dari Segi Body Look Habis Itu Public Speak Nya Bakalan Lebih Bagus Lagi Kayak Gitu Even Though Dia Mempunyai Ya Lumayan Banyak Pengalaman Di Ajang Lomba Gitu Ya As You Know Tadi Dia Juga Juara Satu Lomba Fashion Hijab Habis Itu Pernah Jadi Putri Batik Juga Jadi Dia Cukup Berpengalaman Dalam Hal-hal Kompetisi Kayak Gitu Guys Dan Aku Lihat Juga Udah Keluar Beberapa Photoshoot Dia Sebenarnya Tuh Facenya Bagus Banget Tapi Belum Bikin Wow Gitu Dan Aku Harap Dia Bisa Bertransformasi Lebih Bagus Lagi Masih Ada Waktu Untuk Nyiapin Ke Ajang Nasional Kayak Gitu Aku Pengen Dia Lebih 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 Lepas Lagi Lebih Relax Lagi Kalau Ngomong Dan Bisa Bikin Apa Ya Kalau Denger Dia Speech Itu Lebih Ngah Ngah Gitu Terperanah Terperanah Dan Terpanah Kayak Gitu So Oke Guys Setelah Kita Mengetahui Tentang Profile Prestasi Dari Putri Indonesia Jawa Tengah 2021 Yang Baru Sekarang Jadi Di Ajang Pemilihan Putri Indonesia Kayak Gitu Kan Dan Setelah Aku Lihat-lihat Di Wikipedia Ternyata Jawa Tengah Mempunyai Prestasi Yang Sangat Bagus Di Pemilihan Ajang Nasional Dan Nggak Heran Kalau Para PL Nyebutnya Jateng Zuela Oke Sekarang Kita Langsung Aja Jadi Provinsi Jawa Tengah Dia Itu Join Mulai Tahun 1992 Jadi Di Tahun 1996 Itu Mendapatkan Runner Up 1 Wow Itu Bagus Banget Hampir Menang Kayak Gitu Dan Setelah Itu Tahun 2010 Besar 2002 Itu 10 Besar Habis Itu Tahun 2003 Juga 10 Besar Juga Dan Mendapatkan Putri Atribut Yaitu Putri Indonesia Persahabatan Dan Setelah Itu Tahun 2014 Mendapatkan 10 Besar Juga Dan Mendapatkan Gelar Putri Atribut Yaitu Putri Indonesia Berbakat Dan Tahun 2015 Sayang Unplaced Jadi Absent Setahun Dan Setelah Itu Langsung Tahun 2016 Langsung Jadi Pemenang Yaitu Putri Indonesia 2006 Yaitu Agni Pratista Aku Tau Nih Guys Karena Aku Nonton Miss Universe Dan Tahun 2007 Juga Mendapatkan Posisi Runner Up Oh my god Itu Bagus Banget Jawa Tengah Ini Dan Tahun 2008 Dan 2009 Absen Dulu Guys Gak Place Dan Balas dundam Lagi Di Tahun 2010 Yaitu Menjadi 10 Besar Dan Habis Itu Setahun Kedepannya Balas dundam Lebih keras Lagi Jadi Pemenang Yaitu Adalah Maria Selena Of course Banyak Banget Pageant Lover Yang Tau Ya Maria Selena Ini Even Kalian Pageant Lover Yang Baru 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 Ini Kalian Pasti Tau Maria Selena Kayak Gitu Dan Selanjutnya Di Tahun 2012 2013 Sayangnya Unplaced Tapi Mendapatkan Gelar Atribute Putri Indonesia Kepulauan Jawa Dan Setelah Itu Setelah Unplaced Di Tahun 2012 2013 Langsung 2014 Tancap Gas Runner Up 4 Oh My God Dan Setelah Itu Setahun Lagi Jadi Pemenangnya Yaitu Anindia Kusuma Putri Kalian Pasti Pada Tau Siapa Anindia Kusuma Putri Ini Dan Mendapatkan Top 15 Juga Di Miss Universe Saat Itu Dan Selanjutnya Tahun 2016 Unplaced Dan Tahun 2017 Tancap Gas Lagi Jadi Runner Up Yaitu Dea Agusti Rizkita Dan Jadi Putri Indonesia Perdamaian Juga Dan Mendapatkan Top 10 Miss Grand International Kayak Gitu Dan Tahun 2018 Lebih Tancap Gas Lagi Dapat Posisi Runner Up 5 Dan Tahun 2019 Absen Dulu Unplaced Dan Setelah Tahun 2020 Langsung Tancap Gas Jawa Tengah Jawa Tengah Jawa Tengah Mendapatkan Posisi Runner Up 2 Dan Top Apa ya Top 10 Miss Supranasional 2021 Kayak Gitu Dan Selanjutnya Ini 2001 2002 Adalah Catherine Widya Putri Stamer TBA Jadi Kita Belum Tahu Apakah Absen Lagi Tahun Ini Jawa Tengah Terus Tahun Depan Lagi Langsung Tancap Gas Gitu Atau Keep Tancap Gas Dari Runner Up 2 Jadi Pemenang Kayak Gitu So Oke Gimana Menurut Kalian Apakah Putri Widya Apakah Catherine Widya Putri Stamer Ini Bakalan Melenggang Jauh Ngikutin Pendahulunya Jihan Almira Jadi Pemenang Atau Unplaced Kayak Gitu Dan Menurut Aku Dia Bisa Sih Bisa Bisa Sih Bisa So Oke guys Thank you So Much For Watching Untuk Video Sampai Disini Dan Aku Harap Catherine Bisa Bertransformasi Lebih Bagus Lagi Karena Masih Ada Waktu Untuk Persiapan Ke ajang Nasional Dan Beri Kita Kejutan Kayak Gitu So Oke guys Thank you So Much For Watching Kalau Kalian Mau Comment Video Silahkan Tulis Comment Kalian Dan Kalau Kalian Suka Please Like Dan Kalau Kalian Belum Subscribe Monggo Thank you So Much For Watching And I Would Love To See You Again On My Next One Bye Bye Bye